Hai semuanya, aku Tania, aku Yury, kita ada di Pesana Indonesia and Friends, yeay! Hari ini kita bakal belajar di gerakan kepala dan ekspresi wajah Kalian sering liat gak sih kalo di video-video orang nari Bali tuh yang kayak ekspresinya tuh langsung dapet gitu, dia galak tiba-tiba, terus dia cantik, senyum gitu Itu penting banget buat memperbagus, memperbaiki varian-varian Ya, makanya biar bisa menguasai talian Bali lebih mendalam lagi, kita latihan dulu teknik dasarnya Gerakan pertama kita belajar dari gerakan kepala, gelang-gelang kecil seperti gini Yuk kita latihan bareng-bareng ya Dua kali lapan, oke Lima, enam, tujuh, lapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oke, bagus Selanjutnya, selain gelang-gelang kecil, ada gelang-gelang besar Nah, bedanya ya, cuman geserannya lebih kuat, lebih jelas gitu, oke Mulai dari kanan ya Lima, enam, tujuh, lapan Satu, dua, tiga, lebih besar lagi Empat, lima, enam, tujuh, delapan Yeah, 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 yeah Nah, yang kedua namanya ulu angsul Nah, kalo tadi kan kalo gelang-gelang ini kepalanya tetep lurus ya Nah, kalo ulu angsul ini jadi seolah-olah kepalanya tuh bikin angka delapan Jadi contohnya, satu, dua, tiga, empat Gitu, gue lihat agak-agak jauh gitu ya Iya, mirip, mirip Oke Oke, kita mulai ya Lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Iya Oke, bisa kan? Iya, bisa Gampang lah Pasti bisa Nah, abis gerakan kepala Sekarang kita lanjut ke ekspresi wajah Ini nih yang paling gue gak bisa sebagai penari yang basingnya Jawa Jawa dari pagi sampe sore, harinya cuma senyum, tetep anggunnya Selesai Oke, let's see Nah, kalo Bali, ada ekspresi senyum, sedih, marah Nah, biasanya tuh suka tiba-tiba berubah ekspresinya Tiba-tiba senyum, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih gitu Nah, sekarang kita latihan nih perubahan ekspresinya Oke, kita lihat dulu nih Senyum tuh gimana? Nah, kalo senyum, senyum yang Bali Nah, senyum tuh kayak Oke Nah, kalo sedih, biasanya bulu mata lagi Alisnya itu dikerung Itu sedih Nah, kalo marah matanya dipototin dan alisnya juga diangkat Oke, coba Keep Ayo kita latihan ya, senyum, sedih, marah Cepet banget gak sih? Sekarang ketukannya mungkin lebih pelan kali ya? Ketukannya lebih pelan ya? Oke Ekspresi berikutnya itu adalah nyeliar Jadi nyeliar itu gerakan kepala sambil miring Terus mata menutup sebelah Jadi contohnya kayak gini Oke Abis itu melotot gitu ya? Biasanya langsung melotot Atau kayak matanya dibuka lagi gitu Abis sipit, disipitin, buka Gitu Dua-duanya disipitin, tapi yang kanan lebih sipit gitu Yes, bener Betul Wow Oke Ya Satu, dua, tiga, depan Satu, dua, tiga, depan Oke Sekarang kita coba dari sebelah kiri Oh kiri juga? Kiri juga Kiri kanan Oke Ya Satu, dua, tiga, depan Satu, dua, tiga, depan Satu, dua, tiga, depan Satu, dua, tiga, depan Ya kalo kipok itu Adalah dari lihat ke depan Terus langsung Tengok ke pojok Satu, dua, tiga, kipok Lagi Satu, dua, tiga, kipok Very good 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 Kemudian Ekspresi berikutnya Ada yang namanya nyegut Jadi nyegut itu adalah Gerakan menunduk, menundukkan kepala Sambil mengerungkan gitu Jadi kayak Kayak apa ya Kayak Aku melihatnya kayak Itu lebih kayak ada Sedih gitu sih Ya, kayak sedih Tapi biasa tuh matanya ngebuka lagi gitu Ya, gila ekspresinya begitu Yang bikin asik tuh karena emang menjiwai gitu loh Jadi langsung jadi dramatis gitu Nah, biasanya kalo abis nyegut Kadang ekspresinya macem-macem Abis nyegut, senyum atau nyegut Kaget gitu Nyegut dulu Nyegut Tepan senyum Nyegut Kaget Nyegut Senyum Nyegut Kaget Eh kok kisah ekspresinya Jadi Boleh sama Lo tadi senyum, gue kaget Oh iya Berarti pas salah satu dari kita salah Viku Viku yang salah Saya tau I don't know Ya, hanya penonton yang tau Komen di bawah siapa yang salah sebenernya Nah, seledet pong itu Paling, ya salah satu yang ekspresi yang populer itu dimana kita seledet itu melihat ke samping Pong langsung ke depan gitu Nah, biasanya ada tekniknya nih Jadi, pas seledet Jadi, pas seledet Kita kepalanya dimiringkan Lihat ke jari sebelah kiri Terus Pong Lihat jari ke depan Terus lagi seledet Lihat tangan kiri Pong Lihat ke depan Seledet Pong Yes Lagi seledet Pong Lagi seledet Pong Seledet Pong Yay! Good job! Yes Jadi, itu tadi seledet pong Nah, biasanya kita kombinasi ini Ada seledet Pong Terus kipok Lihat samping Depan Terus ngelit ke titik ketiga Lihat kesana Sekarang cobain ya Satu, dua, tiga Seledet Pong Kipok Lagi seledet Pong Kipok Makanya kamu bisa buka banget sih Kipok Ya, bukan Ya, karena kebantu sama alis gitu Jadi, alisnya kalau ikut angkat Lepak matanya tuh lupa angkat Oh, iya, 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 iya Ya Sekali lagi Sekali lagi Seledet Pong Kipok Yes Sekali lagi Seledet Pong Kipok Nah Selain itu Ada kombinasi lain yaitu Seledet Pong Nyegut Pong Lihat ke depan lagi gitu Oke Satu, dua, tiga Seledet Pong Nyegut Senyum Seledet Pong Nyegut Senyum Yuk Cobain Cobain Seledet Pong Nyegut Senyum Good Sekali lagi Seledet Pong Nyegut Senyum Yeay Nah Jadi kira-kira itu guys Gerakan dasar Atau teknik dasar mimik dan gerakan kepala Gitu Terus kalau misalnya Kan berarti kita udah melewati empat tahap nih ya Menurut Yuri nih Apa tarian yang bisa ditarikin Kalau kita udah bisa memasterin empat ini Tarian pertama banget nih kan Nah Harus dicoba Nah tarian pertama yang harus dicoba Itu kita bisa coba dari tarian pendet Nah itu Itu Yang semua basic-basic yang kita pelajarin tuh ada tuh di tarian pendet itu Kita bisa praktekin langsung dalam tarian Nah kalian bisa langsung cobain tuh tarian balik sama kalian tarian pendet Kemudian kalau tarian cowok Ada juga namanya Panji Semirang Nah bisa tuh kalian cobain Oke Ya Oke Kalian gimana pas udah praktekin Gimana pendapat kalian Ada pertanyaan selanjutnya gak Kalau ada pertanyaan coba komen di bawah Oke Ya Kemudian apa sih kalian yang mau pelajarin gitu Coba kabarin kita juga gitu Mungkin kita bisa belajar bersama-sama Betul Ya Oke Sekian dari kita Jangan lupa follow instagram kita Dan jangan lupa buat subscribe channel ini Like dan comment pastinya Buat semua video yang kalian pasti udah tonton Ya Terus Sampai bertemu di video selanjutnya Bye Itu marah gak sih? Kayak lebih Soalnya lah ada apa ya Lu tinggal satu slice pizza terus ada yang rebut dari lu gitu Bayangin Pizza gue �� Terus Nah یک